Cuma, ketika saya kenal sama orang-orang baik ini di sekitar saya, terus support dari teman-teman juga, sahabat-sahabat saya, wah benar-benar berubah mas, berubah drastis. Hidup saya merasa diatur, ditata sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi bersama saya, Dhamfati 1453, tentunya di channel Youtube, Ngaji Cerdas, yang insya Allah mencerdaskan umat. Bagi mereka yang mau berpikir tentunya. Pada kesempatan hari ini, insya Allah, kita kedatangan seorang narasumber yang bernama Mas Rai. Iya, betul. Rai, nama lengkap apa nih? Nama lengkapnya Martin Reller Wadumawar. Oke, ini nama dulu ya? Nama dulu, nama sekarang jadi Umar Rai Ahmad. Beliau ini juga orang yang hijrah dari agama. Betul, Mas. Agama dulu apa? Kristen. Kristen ya? Iya, betul. Sekarang menjadi seorang muslim. Nah, kita akan tanya-tanya kepada narasumber kita kali ini, Mas Rai, bagaimana kisah hijrahnya yang insya Allah bisa kita ambil inspirasinya kita bersama untuk kita memperkuat iman kita dalam Islam, insya Allah. Tapi sebelum ke Mas Rai, langkah baiknya bagi sahabat Ngaji Cerdas yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe, kemudian like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya, sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari Ngaji Cerdas. Baik, langsung ke Mas Rai. Mas Rai, tadi, sorry, ulang lagi. Namanya, lo dulu apa ya? Dulu Martin Reller Wadumawar, Mas. Martin, oh iya, Martin. Reller Wadumawar. Itu, itu Ambon ya? Itu Ambon, betul. Keluarga Ambon juga, kan? Keluarga Ambon semua. Hmm, Ambon juga. Nah, sekarang nama Islamnya sekarang? Jadi Umar Ray Ahmad Totemlawar. Wais, Masya Allah. Umar ya? Iya, Umar. Sosok yang sangat kuat itu, Mas. Masya Allah ya. Umar. Nah, Mas Rai, Mas Rai ini kegiatan sekarang sehari-hari apa nih? Kegiatan sehari-hari cuma main bola aja sih. Main bola ya? Wah, Masya Allah. Kertihan main bola. Main bola ya? Udah beberapa tim yang bisa Mas Rai masuk tuh? Udah banyak, Mas. Banyak ya? Mungkin yang paling Mas Rai ingat? Yang paling saya ingat di Surabaya. Oh, Surabaya. Di Surabaya, di Surabaya 2019. Terus sempat di Persit Jember, Persingangawi. Wih, Masya Allah. Masya Allah, feren banget. Lihat ya, mohon maaf, wajahnya mirip Naimar gitu ya, Masya Allah. Baik, Mas Rai, kalau boleh tahu agama yang dulu Kristen ya kan? Betul. Kan tadi Kristen ya? Eee, sebenarnya, Mas Rai, sorry, sebelumnya Mas Rai ini pernah aktif ke di Kristen pada saat itu? Kalau dulu di Kristen dari kecil, orang tua sempat nyuruh gitu ya ke sekolah minggu dulu, bukan sekolah minggu. Cuma, mau mau enggak enggak gitu. Mau mau enggak enggak? Mau mau enggak enggak. Karena juga sempat dilempar ke nenek juga, tinggal sama nenek dulu kecil kan. Hmm, artinya belum terlalu kental ya waktu itu? Belum terlalu kental. Oke. Nah, saya ingin bertanya nih, alasan terbesar mengapa meninggalkan agama Kristen, Mas Rai? Alasannya, saya selama jadi orang Kristen dulu itu enggak pernah mendapatkan kenyamanan ya, Mas. Enggak mendapatkan ketenangan, kebahagiaan juga. Oke. Tapi setelah saya sedikit belajar, nenek saya kan Islam, mamah dulu Islam, tapi semenjak tika sama papa pindah ke Kristen. Oke. Begitu. Nenek sering ngajak ke kajian-kajian. Oh, gitu sering diajak ya waktu itu? Sering dulu, waktu nenek masih ada sekarang udah mahrum. Hmm. Sering diajak kajian, terus sering diajak, kakak sering ngajarin sholat juga. Kok, kata saya merasa ketenangan, mendapatkan ketenangan di situ. Nah, akhirnya udah. Terbiasa tuh, Mas. Terbiasa ya? Jadi, kalau hari Sab, minggu tuh, orang tua maunya gereja, gereja, gereja. Oke, saya jalanin. Oke. Dibilang terpaksa, ya gimana namanya ngikut orang tua. Tapi, sholat? Tetap jalan juga? Jalan juga. Oke. Bisa dibilang belum konsisten pada saat itu? Belum konsisten, betul. Oke. Karena masih ngikut orang tua. Nah, ketika pas konsistennya di sasat bagaimana tuh, Mas? Saya mengambil keputusan yang mana waktu itu orang tua bilang, kalau udah bisa cari uang sendiri, bisa mengambil keputusan, boleh. Akhirnya, saya 2015 itu memutuskan buat ngerantau. Oh, ngerantau. Ngerantau ke daerah Jawa Timur. Oke. Untuk seleksi, ke Sidoarjo. Nah, setelah itu udah saya memberanikan diri. Udah bisa, diberikan kata, udah tahu nih, di kehidupan saya kayak gimana. Saya kenal sama salah satu teman saya, orang Jember. Saya bilang, Mas, saya mau pindah ke Islam. Saya langsung pindah hari itu. Oke. Tapi hanya pindah-pindah aja pada saat itu ya? Pindah aja. Karena saya ngerasa tenang aja gitu. Tenang aja ya? Iya, tenang. Oke. Nah, di Jawa Timur, kabarnya Mas, tadi kan sempat cerita juga ya, Mas Ray sempat mengalami hal-hal yang buruk ya dalam kata kutip ya? Banyak, Mas. Nah, itu bisa gimana tuh? Sampai, mohon maaf ya Mas Ray, bisa buat tato seperti ini. Jadi, cerita tato saya ini dulu kejadiannya yang mana saya. training camp ya, selama tiga tahun di salah satu tim di sepak bola di Jember, sama di Jawa Timur lah. Oke. Jadi, semenjak saya training camp itu sekitar dua tahun. Dua tahunan lah, dua tahun saya training camp. Satu bulan semenjak, eh, mau menuju tekan kontrak, saya dipulangin, Mas. Oh gitu. Saya dipulangin, saya kecewa lah. Sudah dua tahun saya berjuang buat tim itu, satu bulan saya, saya apa namanya, mau tekan kontrak, saya dipulangin. Prustasi saya, saya lari ke Jember, udah, saya tato, tato. Oh iya. Di fase-fase itu, Islam nggak terpikir sama sekali? Iya, nggak terpikir sama sekali, nggak terpikir sama sekali waktu itu. Aduh, pokoknya kecewa sekali saya waktu itu. Kecewa banget, ya. Udah gitu, gini Mas, saya nggak ada yang bimbing juga kan. Oh iya. Nah, ketika dapet Islam, yang katanya kabarnya kan dua kali malaf ya? Betul, dua kali malaf. Saking dimana fase itu sangat berat ya, krustasi dan seterusnya. Nah, itu gimana tuh ceritanya bisa sadat dua kali? Jadi, saya ketemu sama salah satu orang baik, namanya Pak Martin. Baik. Sama Om Iwan, itu Pak Martin itu, saya bisa kenal Pak Martin karena Om Iwan. Pak Iwan itu pelatih saya, sepak bola di Cilengsi. Dikenalin sama Pak Martin. Terus, kalau memang kata Pak Martin, kamu mau sungguh-sungguh di Islam, kamu harus bener-bener hijrah gitu loh. Kamu udah ada, waktu kamu walaupun ada sertifikat nggak? Nggak ada, kata saya. Oh, kamu harus lalui sertifikat biar mengurus data-data kamu tuh gampang nantinya. Biar sungguh-sungguh lah, katanya. Terus, akhirnya yaudah, saya bilang, iya Pak, saya mau Pak, kata saya. Yaudah, kamu ikut saya ke Masjid Darussalam. Dikenalin lah di sana sama Bunda Yeni sama Gingamoy. Akhirnya dikenalin, sudah atur waktu hari Jumat, dua bulan yang lalu itu, saya, apa namanya, baca dua kalimat syadat lagi. Oh, jadi dua kali ya? Betul, dua kali. Berarti yang, mohon maaf, yang awal syadat itu ketika 2015 itu nggak ada? Jadi nggak itu, perjalanannya panjang, Mas. Oke. Dari 2015 ke 2017, dan 2017 itu baru saya. Bener-bener serius. Baru bener mu'alaf pertama kali. Itu feel-nya nggak dapet di waktu ya? Nggak dapet. Nah, gimana, kok bisa nggak dapet pada saat ini? Karena nggak ada yang bimbing, nggak ada yang bina. Nggak ada yang bina ya? Nggak ada, cuma teman sholat, sholat. Oh, ikut-ikutan aja lah ini. Ikut-ikutan aja. Teman belajar ngaji, saya sempat belajar ngaji, cuma sampai cross satu aja, Mas. Karena nggak ada yang bina, bener-bener nggak ada yang bina. Terus sampai akhirnya ketemu sama Pak Martin, Pak Martin bina alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang ya, Mas, sholat. Sama Bunda Yeni, Bunda Amu, itu juga. Sekarang perbedaan antara dulu dan sekarang, nah kalau sekarang gimana? Aduh, beda banget, Mas. Nah, gimana? Beda banget. Dulu waktu saya, apa ya, masih di Kristen terus sempat mu'alaf yang pertama kali itu, itu bener-bener, bener-bener apa mau saya. Bener, saya mau kayak gimana, terserah saya. Iya. Terserah sampai pada akhirnya ketemu sama Pak Martin, Bunda Yeni, terus Bunda Amoy, nggak bisa seperti itu. Iya. Nggak bisa seperti di Islam ini, ada aturan-aturan yang mesti dilakukan dan tidak dilakukan. Oke. Begitu akhirnya saya mulai paham, Mas. Saya mulai paham. Oh, jadi nggak cuma sholat aja. Tentu-tentu banyak ya harus dibajarin. Banyak, Mas, banyak banget. Banyak banget. Nah, Mas Ray, sorry, saya mau nanya lagi nih. Kira-kira, apa namanya, Mas Ray merasa puas nggak secara akal di dalam Islam? Kan, Mas Ray juga mungkin nggak puas terhadap agama yang dulu ya. Nah, bagaimana tuh kalau... Saya sangat puas, Mas. Sangat puas dalam artian kata, dulu di agama saya tidak banyak pertentangan, Mas. Contohnya gimana tuh? Yang pertama, kalau di agama saya dulu itu, mungkin di agama dan di sekitar lingkungan saya, Mas, kekerasan itu sering terjadi, Mas. Uh, pokoknya setiap hari, bahkan nggak pernah absen dalam setiap mimpi itu, nggak pernah nggak berantem, Mas. Oh, se... Nggak pernah nggak berantem. Berantem terus, ya? Berantem terus, Mas. Berantem terus, Mas. Betul, berantem terus. Pokoknya, lebih banyak sensitifnya, Mas. Nggak sabar. Tapi, seketika di mana saya kenal sama orang-orang baik di sekitar saya, berubah semua, Mas. Iya. Berubah banget, Mas. Drastis. Pokoknya dari semenjak saya... Itu mulai-mulai dulu, semenjak saya SMP, Mas. Sampai saya mo'alaf ulang dua kali itu, Alhamdulillah saya jauhin, Mas. Sampai pada akhirnya saya pernah, Mas. Niatan untuk membunuh orang itu pernah. Oh, gitu? Bahkan bukan cuma sekali dua kali, udah sering. Itu pas di agamanya dulu? Di agamanya dulu, udah sering banget, Mas. Udah sering. Tapi, Alhamdulillah, saya semenjak saya mo'alaf, saya mo'alaf dua kali ini, dibimbing dan dibina benar-benar sama Bu Yeni, sama Pak Martin, Nung Iwan itu benar-benar. Ngebimbing banget, ya? Ngebimbing banget. Iya. Artinya luar biasa ya, Mas. Betul, Mas. Enggak terpikir, Mas, mau sampai ngebunuh orang gitu. Betul, Mas. Betul. Karena ada rasa ketidakpuasan. Tapi, seketika, kenapa saya berpikir seperti ingin membunuh? Karena saya bergantung pada mahluk waktu itu. Saya merasa dikecewain sama mahluk. Tapi, waktu itu, baru-baru inilah, dua bulan terakhir ini, Bu Yeni, Pak Martin itu ngomong ke saya, jangan pernah kamu bergantung pada mahluk. Karena mahluk pasti akan mengecewakan. Tapi, ketika kamu bergantung pada mahluk, Allah enggak akan pernah mengecewakan kamu. Makhluk yang dimaksud, Mas Ray? Manusia. Begitu. Berarti di agama dulu memang tergantungan sama makhluk, ya? Betul, bergantung banget sama makhluk. Iya. Ya, memang kayak gitu sih, Mas Ray ya. Saya juga mengalami sih, bagaimana ketidakpuasan saya terhadap agama saya yang dulu juga ya. Betul, Mas. Bahkan kalau kita nanya, nanya pun kepada seorang misalnya yang ahli dalam Alkitab Arulah ya. Iya, betul, Mas. Itu pasti, kalau kita nanyainya terlalu jauh, ya mereka bilang gini, ya lu kalau lu mau beriman, lu enggak usah mikir dulu gitu kan. Betul, betul. Ya gitu ya. Betul, Mas. Betul banget gitu. Dan saya pun merasakan. Merasakan. Merasakan sekali. Dimana saya, apa ya, sembrono ya, kalau orang coba bilang sembrono. Itu dalam kehidupan saya sehari-hari, itu merasakan banget. Cuma, ketika saya kenal sama orang-orang baik ini di sekitar saya, terus support dari teman-teman juga, sahabat-sahabat saya. Wah, benar-benar berubah, Mas. Berubah drastis. Hidup saya ngerasa diatur, ditata sama Allah. Wah, Masya Allah. Enggak diatur oleh manusia ya. Betul, itu kenapa alasan saya menjadi, apa ya, ngerasa saya tidak mau, apa sih namanya, mengharapkan makhluk lagi gitu. Lebih banyak mau bergantung sama Allah aja. Iya, yang dimaksud makhluk yang dibilang Mas Ray ini adalah Yesus Kristus ya. Karena Yesus Kristus kan adalah makhluk ya. Betul, betul. Dia adalah manusia biasa. Manusia biasa, betul, Mas. Kalau ada yang masih ngeyel gimana nih, respon? Kalau masih ngeyel, saya. Jujur aja, Mas. Saya pernah juga ya, apa ya, karena saya tahu sebenarnya saya waktu semualaf ke dua ini, saya harus mempersiapkan nama. Harus mempersiapkan nama tuh, saya dapat nama Umar itu dari sahabat saya sendiri, adik namanya. Terus, di kedua itu saya dapat nama Ahmad dari Pak Martin. Dari Pak Martin. Nah, saya cari tahu tuh, Mas. Nama Umar ini siapa sih? Oke. Saya belajar banyak soal Umar, oh ternyata dia singanya Allah pada zaman dulu itu kan. Wah, kata saya. Saya melihat ketegasannya Umar dalam membela Islam, sampai pada akhirnya gini, Mas. Saya pernah, jadi waktu selesai, kan kalau nggak salah, saya cari tahu soal Umar, Umar ini dari bangsa Quraishi ya, Mas. Iya, betul. Nah, seketika dia kenal sama Nabi Muhammad, dia Mu'alaf, dia tahu nih kebenaran soal Islam. Itu dengan sekejap ya, Mas. Dia sampai bilang, yang tadinya dia dari kaum Quraishi, dia kenal Nabi Muhammad, dia mau memerangi kaum Quraishi pada saat itu. Dan itu kejadian di kehidupan saya, Mas. Wah, ya gimana, gimana. Jadi, anak saya dirawat sama kedua orang tua saya. Istri saya kuliah di Bandung. Sempat saya dengar kabar anak saya mau dibaptis, Mas. Baru kemarin ini. Ya Allah. Terus sampai orang tua saya, saya bilang lah, saya kan ada pembinaan di pondok pesantren di Darussalam. Oke. Jadi, saya ada pembinaan kayak pesantren gitu, Mas. Saya ikut, cuma sekarang lagi PPKM, saya pulang. Saya bilang, saya mau bawa anak saya ke pesantren. Ya udah, kata orang tua saya. Kalau kamu mau, apa namanya, kamu mau, apa, bawa anak kamu, kamu angkat parang. Saya angkat parang, kita perang. Wah. Orang tua ngomong begitu. Terus saya bilang, saya siap. Karena saya malamnya itu dengar, dengar, apa namanya, dengar ceritanya soal Umar bin Khattab, Mas. Yang mana dia, dia siap memerangi, memerangi warganya sendiri. Bahkan orang tua kandungnya, adiknya di situ ada. Masih ada. Karena dia tahu nih, di agamanya dia yang dulu, dia salah. Dia siap memerangi. Bahkan saya pun begitu. Karena ini menyangkut anak saya, Mas. Oh iya Allah. Saya nggak mau lah anak saya. Saya ibaratnya kayak tukar kepala lah, Mas. Saya udah jadi orang Islam. Anak saya masih harus menjadi tumbal, harus bertahan di Kristen. Saya nggak mau. Oh iya Allah. Sampai segitu nih ya. Akhirnya saya nggak ngambil keputusan pada saat itu. Orang tua saya berbicara seperti itu. Ayah, akhirnya saya sampaikan lah ke Pak Martin dan Bunda Yeni. Akhirnya di situ saya bisa meredam emosi karena posisinya juga, ya di lingkungan orang-orang baik, untungnya Mas. Bukan di lingkungan orang-orang yang mana dulu saya, kalau seumpamanya saya mau berantem, udah di support, support, support. Cuma kalau di sini nggak bisa. Harus lebih banyak bersabar. Itu pertentangan dari keluarga sampai segitunya ya? Sampai segitunya, Mas. Sampai segitunya, sampai ada pembicaraan kamu angkat parang, saya angkat parang. Ibaratnya perang aja. Kalau mau, ya karena saya posisinya saya memang orang tua, tapi kan saya memperjuangkan hak anak saya. Iya, iya. Ini hak anak saya. Tapi memang begitu apa harus dipaksa dibaptis kayak gitu? Iya, karena posisinya kan saya jarang pulang, Mas. Saya jarang pulang. Istri juga kuliah di Bandung. Istri kuliah di Bandung juga jarang pulang. Begitu. Ya Allah. Sampai saya bilang, saya nggak terima kalau anak saya harus dibaptis. Iya lah. Ih, luar biasa banget ya. Seharusnya nggak boleh begitu ya, Mas. Betul, Mas. Harusnya kan kita kan sebagai agama yang paling benar, kita kan toleransi ya. Betul, toleransi. Dan kita pun nggak pernah kan maksa orang. Mas Rai, benar nggak maksa orang? Nggak, nggak pernah saya. Nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Karena... Apalagi maksa ibu misalnya. Betul. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Tapi saya bilang, semenjak saya... Mualaf ini, saya benar-benar sungguh-sungguh ya mencari cintanya Allah itu, orang tua saya nggak bisa diajak diskusi, Mas. Oh, gitu. Nggak bisa. Pagi dulu bisa. Waktu masih ini? Betul. Cuma karena saya sekarang lebih... Lebih apa ya? Lebih dalam. Lebih dalam lagi mengenal Allah. Nggak mau diajak diskusi. Nggak mau sampai saya, aduh gimana ya, nama. Di sisi lainnya orang tua juga. Tapi saya sayang sama anak saya, kan. Iya, iya. Begitu, Mas. Tapi memang sangat berat ya, Mas. Berat, Mas. Yang Mas Ray rasakan. Betul. Saya pikir, mau menjadi orang baik itu semudah. Semudah yang saya pikirkan. Nggak taunya, oh banyak yang nggak jegal, Mas. Masya Allah. Banyak banget. Tapi Alhamdulillah, di sekeliling saya, sahabat-sahabat saya ini orang baik. Terus ditambah yang membimbing saya, Bunda Yeni, Bunda Amoy, Om Iwan, dan Pak Martin ini sangat baik ya. Akhirnya dia selalu nuntun saya, Mas. Sampai datang. Alhamdulillah, ya semoga orang tua Mas Ray di beli daya. Amin, amin. Mungkin memang begitu, Mas. Bahwa manusia memang nggak luput daripada ya tadi musibah tadi. Oh, musibah. Allah kan mengatakan dalam Al-Quran, kalau saya nggak keliru, ada tuh ayat-ayat yang mengatakan, Allah, kalau kamu merasa diri kamu beriman, berarti kamu harus siap diuji. Masya Allah. Saya percaya, Mas, sama salah satu ayat yang mana yang menjadi pegangan saya selama ini. Itu dari, udah, saya tahu itu semenjak saya mu'ala. Saya banyak dengar-dengar kajian-kajian, terus dengar yang mana surat itu, itu di surat Quran atau alaqayat 2-3. Oke. Kuncinya itu cuma beriman, bertakwa, dan bertawakal sama Allah. Masya Allah. Makanya, maka Allah akan memberikan kita jalan keluar, riski dari arah yang tadi duga-duga. Masya Allah. Dan mencukupinya. Nah, itu yang menjadi pegangan saya, Mas. Makanya sampai detik ini saya, saya nggak mau ibaratnya ya bertentangan gitu loh sama keluarga sendiri. Ibaratnya saya, yaudah saya pasrah aja sama Allah. Karena kalau saya, apa ya, menanggapi ya, atau ini ke orang tua saya, nggak akan selesai masalah saya. Baik-baik saya pasrahkan ke Allah, Allah bakal ngasih kita jalan keluar. Betul, ya. Insya Allah ya. Saya percaya sekali, Mas. Baik. Mas, kalau misalnya handaikan orang tua Mas Ray nonton nih, apa yang pengen Mas sampaikan? Saya cuma mau, apa ya, karena ada omongan dari orang tua nggak ikhlas. Mas, kalau saya ini mu'alaf, saya minta tolong sekali kepada mama sama papa itu, tolong ikhlasinlah. Ikhlasin saya, karena memang saya butuh ridonya orang tua. Biar gimana pun saya butuh ridonya orang tua, tolong riduin saya. Supaya saya nih, ibaratnya bener-bener dapat support loh Mas dari keluarga. Butuh sebenarnya support, tapi karena saya tahu orang tua saya berbeda sama saya, yaudahlah saya jalani aja. Saya jalani, saya butuh sebenarnya, butuh support dari orang tua. Nggak usah lagi keras-keras lah, gitu. Saya pengen, saya mau orang tua saya mengikhlaskan saya berada di jalan Allah gitu loh Mas. Manggilnya apa masnya? Mama sama papa. Mama sama papa ya, iya. Saya lagi semoga diberi daya ya. Amin, amin. Ini pesan buat mamanya, papanya Ray, ya jangan kayak gitu lah ya. Iya mas. Lakum dinukum, wali adin aja ya. Siap mas. Untuk kamu, agama kamu, untuk saya, agama saya. Baik, mas Ray, pernah nggak dulu ataupun sekarang ada yang ngajak-ngajak murtad gitu? Alhamdulillah kalau untuk saat ini nggak ada. Kalau dulu sempet mikir ya? Dulu, alhamdulillah nggak ada, ya. Saya memberanikan diri merantau itu untuk mu'alaf, mas. Oke, oke. Supaya saya jauh dari keluarga, saya punya kesempatan untuk mencari tahu tentang kebenaran Islam lah. Berarti nggak pernah berdebat atau sama saudara? Nggak pernah, nggak pernah. Oke, baik mas Ray. Nah, awal-awal ketika kan, mas Ray kan udah belajar Islam secara dalam nih. Iya, betul. Ada nggak hal yang sulit ketika mas Ray jalan ini? Kalau saya pribadi kan, ketika saya mu'alaf nih, ada sih salah satu kewajiban yang mungkin bagi saya dulu ya? Iya. Itu berat, misalnya kayak bangun subuh gitu. Nah, saya berbicara soal itu mas, awal-awal iya mas memang berat gitu rasanya. Tapi, alhamdulillah mas, saya punya satu masalah besar kemarin semenjak saya mu'alaf ini. Saya dikenali sama Pak Amarin tuh, saya bersyukur banget. Saya, kuncinya itu, saya pegang ayat itu yang mana saya tuh harus mengambil cintanya Allah, jangan mengambil cintanya makhluk. Nah, akhirnya saya selama, saya punya challenge mas kemarin tuh. Selama 40 hari itu, saya nggak mau meninggalkan sholat. Dalam kata, saya lima waktunya itu harus di masjid. Dan saya jalani mas selama 40 hari. Di hari ke-41 itu, masalah itu selesai mas, alhamdulillahnya. Itu yang menjadi pegangan saya kemarin tuh, yang pertama itu di Qur'an surat At-Talak. Terus sama challenge saya kemarin 40 hari. Dan alhamdulillah mas, setelah challenge itu, itu menjadi kebiasaan saya. Jadi, setelah masalah saya selesai, dan kebiasaan itu berjalan terus kayak sholat lima waktu di masjid. Terus jalanin sunnah sebelum saya sholat itu, saya mandi dulu. Terus saya ngerasa, wah percaya udah semakin yakin lah sama Allah. Semakin yakin banget. Artinya memang sebenarnya nggak ada yang sulit ya? Nggak ada yang sulit. Ketika kita percaya sama Allah, kita pasrah diri sama Allah, mengandalkan Allah, terus bergantung sama Allah itu gampang banget bagi Allah. Iya sih. Berarti orang-orang yang sekarang kayak ngerasa sulit, berarti mereka kayaknya belum yakin. Nah, itu gitu mas. Dia kurang, dalam artan kata, dia belum bisa dikatakan orang beriman, orang yang percaya sama Allah. Dan kalau kita udah percaya sama Allah, saya yakin banget. Yakin sih, yakin-yakinnya. Mau masalah sebesar apapun, nggak ada yang lebih besar daripada Allah. Betul, Masya Allah. Betul banget. Itu saya yakin banget, Mas. Iya, Masya Allah ya. Luar biasa sekali, Masya Allah. Mas Rai, tentang Islam Kafah, bagaimana menurut Mas Rai? Islam Kafah ya, berarti saya harus bersungguh-sungguh. Nggak kayak dulu waktu saya, pertama saya jadi orang muslim yang pertama itu karena, gini mas, saya merasakan ketenangan itu ketika sholat. Jadi saya taunya di Islam itu hanya sholat. Tapi, semenjak saya kenal sama Darussalam ya, Masjid Darussalam itu, nggak bisa seperti itu. Saya harus sungguh-sungguh. Termasuk dalam pembinaan saya. Saya kemarin itu mengikuti pembinaan, Mas. Cuma karena PPKM saya harus pulang, dipulangkan. Di Darussalam juga nggak bisa, kan. Jadi, ngajinya gitu loh. Semua diatur lah pokoknya, Mas. Nggak bisa sembarangan gitu. Nggak bisa sembarangan. Saya senang sekali gitu loh. Karena memang hidup saya diatur gitu loh. Diatur sama Allah. Dijembatannya oleh makhluknya Allah. Gitu loh, Pak Martin mungkin, Om Iwan dan Bunda. Masya Allah. Artinya memang seluruh perintah dari Allah itu memang harus kemudian dijalankan. Iya, harus dijalani. Baik itu kita senang maupun nggak. Iya lah, nggak bisa, Mas. Karena gimana ya? Menurut saya Allah itu benar. Benar. Nggak pernah dia salah. Mereka kata di dalam ayat-ayat Al-Quran pun, saya yakin itu semua benar, Mas. Kalau mungkin dulu, saya beranggapan diri saya ini benar, waduh, berarti saya salah banget, Mas. Salah. Salah banget, Mas. Baik pun itu juga mungkin yang Allah larang mungkin ya. Iya, betul. Itu harus kita... Dulu, saya nggak bisa. Gimana ya mau berbicara ini? Saya nggak mau loh, Mas. Apa yang menjadi kebiasaan saya itu dilarang. Hmm. Nggak bisa, Mas. Dulu ya? Nggak bisa. Saya maunya, pokoknya itu hidup saya ini apa kata saya. Oke. Tapi semenjak saya kenal sama Islam, mau nggak bisa seperti itu. Oh iya, ada controller ya? Iya lah, ada controller ya, Mas. Ada rules lah, Ibarat ya. Baik, Mas Reka Baru juga pernah kerja di suatu, ini defisi depth collector ya? Iya, betul. Jadi saya kerja itu untuk, dengan kata saya kerja selama satu tahun, untuk menafkai anak istri, Mas. Oke, angkatnya dulu aja. Nanti lanjut lagi. Oke, lanjut ke ini ya. Depth collector, coba lanjut. Jadi saya kerja di salah satu, apa ya, perusahaan pinjaman online, Mas. Iya, pinjaman online. Iya, saya di bagian bidang collector. Iya. Dulu saya, ya itu Mas, apa mau saya? Oh, sampai ngelakuin hal yang dilarang. Iya, sampai melakukan hal yang dilarang. Demi, demi apa ya, saya takut waktu itu, Mas. Saya takut, saya nggak bisa menafkai anak istri. Dengan pekerjaan yang lain. Karena saya tahu ini di bidangnya saya loh, gitu loh. Iya, iya. Sepak bola dan kolektor waktu itu, pada saat waktu itu. Cuma, semenjak saya kenal sama Masjid Darussalam, kenal sama Pak Martin dan Bu Yeni. Kenal Islam. Kenal Islam gitu loh. Nggak bisa seperti itu. Itu dilarang. Dilarang, iya. Yang terutama saya tahu riba juga salah. Oh, iya. Akhirnya di situ saya memutuskan untuk, yaudah, saya tinggalin. Saya nggak mau setengah-setengah nih, Mas. Nggak mau setengah-setengah. Saya menjadi orang Muslim. Saya cinta sama Allah itu nggak bisa setengah-setengah. Harus seluruhnya ya? Harus setelur-seteluran semua. Semuanya. Akhirnya saya tinggalkan semua masa lalu-masa lalu saya, termasuk dari yang berantem. Itu susah, Mas. Susah banget nih saya. Meninggalkan berantemnya susah banget. Karena udah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan saya gitu loh, Mas. Banyak lah pokoknya masalah-masalah entah yang dibuat sendiri, entah yang dipancing oleh orang lain gitu loh. Banyak pokoknya sampai pada akhirnya. Saya tinggalkan juga, Mas. Oh, iya. Saya tinggalkan. Terus pekerjaan. Pekerjaan saya ibaratnya itu penghasilan saya, ladang saya untuk menafkai anak istri saya tinggalkan. Karena saya percaya setelah saya meninggalkan ini demi Allah, untuk Allah. Allah akan menggantikannya yang lebih baik. Ya, padahal kalau dipikir-pikir secara logika memang kerja debt collector itu kan waduh, Mas. Gunungnya gede ya. Betul. Uangnya besar. Cuma pandangan orang, Mas. Sampai mertua saya sendiri pun merasa, gimana ya? Merasa, apa ya? Kerjaan ini nggak benar. Sampai dipandang sebelah mata juga, Mas. Kenapa nggak cari kerjaan yang lain aja gitu. Iya, artinya mertua mendukung ya untuk keluar yang gitu. Mendukung banget, Mas. Sangat-sangat mendukung. Wah, Mas. Sangat-sangat mendukung, Mas. Masya Allah. Artinya tadi Mas Ray sempat bilang ya bahwa menjadi seorang Muslim itu yang nggak boleh setengah-setengah ya, Mas. Setengah-setengah nggak boleh, Mas. Harus benar-benar kafah. Betul. Harus benar-benar seluruhnya. Betul. Dan nggak boleh yang diambil yang ini, terus dibuang yang ini gitu kan. Betul, nggak boleh, Mas. Nggak boleh, nggak boleh. Karena saya belajar juga, Mas. Banyak pokoknya di ajaran-ajaran Islam tentang kisah-kisah sahabat Rasulullah itu yang saya ambil, Mas. Terutama soal hijrah itu, waduh, nggak bisa setengah-setengah. Ada satu yang menjadi inspirasi saya itu, apa namanya, hijrahnya, salah satu sahabat Rasulullah itu, dia sampai meninggalkan anak, istri, dan kekayaannya, Mas. Kalau nggak salah. Musayyab bin Umair? Bukan. Itu Usman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Itu dia. Menjadi inspirasi saya, Mas. Oh, iya, iya. Dia sampai rela meninggalkan kekayaannya, istri anaknya, terus tempatnya dia untuk berhijrah ke ke Madinah, ya Mas. Iya, betul. Ke Madinah. Sampai pada akhirnya di Madinah pun ditawarkan oleh sahabatnya, dikasih istri sahabatnya dari keempat istrinya, itu dikasih yang paling soleh, terus dikasih juga harta, sebagian hartanya. Tapi dia menolak. Dia menolak, karena dia tahu, dia punya keahlian dalam bisnis perdagangan. Iya, Mas. Dia berdagang pun, saya melihat dia, dia berdagang, nggak perlu modal, Mas. Nggak perlu modal, karena dia dikasih kelebihan sama Allah itu, ya itu. Berbisnis, ya. Dia menjual, dia menjual, apa namanya? Dia menjual dagangan orang, dia mendapatkan hasil, dan itu yang menjadi modelnya dia. Dan saya yakin, yakin banget, Mas. Yakin. itu sekaya-nya dia ya, Mas. Dia meninggalkan kekayaannya, anaknya, istrinya. Terus tempat tinggalnya itu demi berhijrah, mengejar cintanya Allah, dan terbukti, dia lebih kaya dibanding kekayaan-kekayaan dia dulu yang dia tinggalkan. Demi berhijrah, jalannya Allah, saya pun terinspirasi, saya mau seperti itu. Wais, Mas. Ya Allah, mudah-mudahan, Insya Allah. Insya Allah, Mas. Insya Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Betul, betul. Ini mustahil. Mas Rai, kalau misalnya ada pesan-pesan ya, untuk seorang yang penasaran sama Islam, apa yang mungkin mereka harus lakukan pertama-tama? Yang melakukan, untuk bagi yang penasaran sama Islam ya, sebenarnya gini, Mas, saya juga sempat penasaran dulu, tapi saya nggak bisa, nggak bisa dalam bahasa kata, lingkungan saya ini lingkungan yang nggak benar. Saya harus keluar dari lingkungan itu. Oh, betul. Saya harus keluar dari lingkungan itu, untungnya ya, karena memang Allah udah ngasih jalan juga, ya dikasihlah lingkungan yang baik-baik, yang benar-benar dia ini kenal sama Allah, siapa itu Allah itu, itu sangat penting, Mas. Sangat penting. Terus, karena kalau sekarang kan, untuk, apa ya, kalau dulu, mau mendengar soal kajian-kajian, kan harus datang, ke tempat-tempat ibadah, ke masjid. Kalau sekarang kan, udah ada media, lebih gampang lagi, Mas, mencari tahu tentang kebenaran-kebenaran Islam itu. Kalau saya sih, ya seperti itu, Mas. Lingkungan ya, pengaruh ya? Lingkungan saya itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Walaupun kata teman-teman, ada yang bilang, mau bersahabat sama siapa, saya bersahabat sama siapa aja, tapi saya tahu takaran sekarang, Mas, nggak kayak dulu. Makanya kenapa saya dulu, berani ingin punya nyata membunuh, ya karena mungkin saya bergaul dengan pembunuh-pembunuh. Bergaul dengan orang yang, apa ya, kriminalitas, kriminalitas, Mas. Tapi, Alhamdulillah, kenapa saya, saya sekarang bisa bergaul dengan, saya meninggalkan itu, ya karena pergaulan saya sekarang, bergaul dengan, pihak Darussalam, dan orang tua angkat, saya yang membina saya, begitu, Mas. Artinya lingkungan, lingkungan berpengaruh, berpengaruh sekali, Mas. Iya, iya, kalau misalnya, Anda itu pengen penasaran sama Islam, Anda harus keluar dari jona aman, ya, jona aman yang menandangin, supaya dapat inspirasi baru, ya. Betul banget, Mas. Oke. Nah, Mas Ray, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan, saya lupa, kan kalau di Islam kan, begitu kompleks aturannya, ya, kita mengetahui bersama, bahkan Mas Ray, Masya Allah, sudah melakukan itu, meninggalkan riba, dan seterusnya, kemudian juga, perdakwa kepada siapapun, gitu kan, ya. Nah, itu kalau di dalam pergisan, ada nggak terlalu yang seketat? Aduh, nggak ada, Nggak ada, sampai saya, waktu itu tuh, jadi kolektor, ada salah satu sahabat saya, mengatakan, kamu mau cari kerja, Tuhan itu, menyuruh kita, mencari kerja, gimana pun caranya, supaya, apa ya, supaya kita, menafkahi anak istri, itu ada teman saya bilang, sampai saya, sempat tergiur, Mas, jadi, kalau orang, di dunia kolektor, bilangnya, inang-inang, Oh, inang-inang, inang-inang, tahu-tahu yang suka menjemin duit, terus dilebihin, balikinya itu 20%, saya sempat loh, sempat ingin terjun ke dunia itu, apa ya, mengumpulkan duit, menjadikan modal, untuk menjadi inang-inang, karena, terpengaruh itu sama, sama teman saya yang orang, ibaratnya, dia satu agama sama saya dulu, dia bilang ke saya, nggak jadi masalah, kamu jadi inang-inang aja lah, lagi pula, di agama kita, nggak dilarang kok, dibilang begitu, tapi, ketika saya kenal sama orang, di Rasul Salam, nggak bisa, nggak bisa, itu riba masuknya, karena, yang tadi saya bilang ke mas, dosa riba, paling kecil itu, sama saja, menjinahi ibu kandung sendiri, itu paling kecil, belum paling besarnya, gimana mas, bahkan, paling besarnya, Allah, mention dalam Al-Quran itu, seolah-olah, orang ini, kayak ngajak ke perang, betul, ngajak ke perang mas, betul mas, ibaratnya, orang ini, sudah berani, menyatakan perang, kepada Allah dan Rasulnya, nah kira-kira, kalau orang riba perang, sama Allah dan Rasul, menang siapa, artinya mungkin, ini pelajaran, sangat luar biasa, Masya Allah, yang disampaikan oleh, Mas Ray ya, bahwa memang, riba itu, jangan dianggap remeh ya, benar-benar, dosa kecilnya, tadi sudah dijelaskan, seperti menjinahi ibu kandung, sebaik-baiknya, tinggalkan saja ya, tinggalkan saja mas, dan harus benar-benar, sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah, jangan setengah-setengah, jangan setengah-setengah, ya, mudah-mudahan bisa, menginspirasi sahabat, mengaji cerdas nih, bagian sahabat yang masih, terlilit riba, kita doakan ya, Mas Ray, semoga, cepat ini, selesai ribanya, pesan-pesan bagi muslimin, dan muslimat nih, kalau muslimin dan muslimah, apa nih pesan-pesannya nih, yang bisa Mas Ray sampaikan, pesannya, itu yang pertama, ketika kita, bergantung sama Allah, kita, lebih mengutamakan Allah, Allah akan mengatur, Allah akan menata hidup kita, jangan pernah bergantung pada makhluk, yang akan mengecewakan kita, lebih baik kita pasrahkan, semua lilai ta'ala ke Allah, maka Allah akan mengatur hidup kita, Allah tidak akan mengecewakan kita, pesan-pesan saya terus selanjutnya itu, jangan setengah-setengah, jangan setengah-setengah menjadi orang muslim, harus menjadi Islam yang kafah, Wais, Masya Allah, Islam yang kafah ya, Masya Allah, yang benar-benar menerapkan Islam secara menyeluruh, baik, sekarang, terakhir banget nih, pertanyaan terakhir, ada sekarang kan Mas Ray, pengen ada niatan untuk berdakwah nih, nah, kira-kira kalau mas, target mas untuk dakwah itu, kepada kaum milenial atau siapa kira-kira? Kalau saya, saya sih lebih gini loh mas, saya lebih senang berdakwah, sempat semarin itu saya kumpulin, sepupu-sepupu saya yang masih, oh gitu, menjadi orang Kristen, saya, saya sempat, bercerita, bersaksi lah, kalau di Islam itu seperti ini, dan teman-teman saya pun, sahabat sepupu saya pun, ada tiga orang itu, nggak, nggak apa ya, nggak keberatan gitu loh mas, jadi kan dalam rencana kata, dia mau loh, jadi ini yang menjadi, menjadi, apa ya, kesenangan hidup saya itu, semenjak saya kenal sama, Masjid Darussalam, saya tahu tentang Islam sesungguhnya, saya bisa sampaikan kepada, sepupu-sepupu saya, dan sepupu-sepupu saya pun, nggak keberatan untuk menjadi orang Islam, cuma karena memang dia, berada di dalam lingkungan yang, dalam lingkungan kata, itu mas, benar-benar ibaratnya, Kristen garis keras lah, makanya dia, belum berani, kalau saya, nggak jadi masalah, gini loh mas, dulu di Ambon, di kampung saya ini, satu-satunya orang Kristen, yang mualaf itu cuma saya mas, oh gitu, iya, apalagi di, waktu di Ambon itu, pernah terjadi, peperangan antara agama, Kristen dan Islam, coba mas bayangin, kalau ketika saya pulang ke Ambon, ibaratnya, Kristen garis keras banget, saya pulang dengan keadaan saya seperti ini, itu pasti akan berpengaruh lah pada diri saya, apalagi, di kampung saya ini, tidak mau tahu loh mas, siapa yang masuk, ibaratnya dalam artian kata, agama Islam, masuk ke situ, wah bakal diselesaikan mungkin, tapi saya tidak menjadi tolak ukur saya, saya tidak takut sedikit pun, bisa di, oh iya itu mas, makanya, tidak menjadi tolak ukur saya untuk, saya takut pada siapapun, apalagi yang menentang Islam, masya Allah, apalagi yang menentang Islam, saya, insya Allah, saya, siap berperang, untuk, membela Islam, membela Islam, dan kata untuk kebenaran ya mas, bukan, bukan yang dulu-dulu saya, untuk ibarat nafsu saya, oke, kalau dulu mau main bacok-bacok aja, sekalang-sekalang lebih syari'i ya, iya lebih syari'i lah mas, lebih syari'i lah mas, ibarat gitu, nah kalau mau bela Islam, jangan lupa ajak saya mas, pasti mas, saya ajak mas, oke insya Allah, baik, pesan-pesan terakhir, buat sahabat mengaji cerdas, yang nonton nih, apa nih Kak Irani, terakhir banget, terakhir, tetap istiqomah, karena, menjaga keistikomahan itu, yang susah mas, oh iya betul, menjaga itu, lebih baik, apa, lebih susah menjaga, saya berharap, tetap istiqomah dalam, menjaga cintanya Allah, menjaga keimanan, ketakuan, dan ke, bertakwa selalu sama Allah, itu penting banget ya, penting banget mas, untuk apa lagi, untuk era-era zaman sekarang, betul, karena itu, jangan sampai kita, bergaul sama, sama yang menentang, dengan Islam, terus kita terbawa-bawa mas, lebih baik, lebih baik ibaratnya, kalau ada, Pak Patah bilang, sedia payung sebelum hujan, ibaratnya kita harus, harus antisipasi mas, harus antisipasi, jangan sampai kita terbawa, gitu loh, oleh orang-orang sekitar, yang bertentangan dengan Islam, Masya Allah, terima kasih sekali, siap mas, atas, bincang-bincang hitam, saatannya pada hari ini ya, Insya Allah, semoga, bisa menginspirasi, sahabat ngaji cerdas ya, Insya Allah ya, mungkin itu saja, yang bisa kita sampaikan, sahabat ngaji cerdas, Insya Allah, kita akan bertemu, di video-video selanjutnya, doakan semoga, semoga Mas Rai Istiqomah, Insya Allah, dan Insya Allah juga, apa, sepak bolanya lancar ya, Mas ya, Insya Allah, sampai mendunia, Tim favoritnya apa? Kalau saya, nggak pernah punya tim favorit, oh gitu, tim yang bisa, saya bela aja itu, oke, Indonesia ya, Insya Allah ya, baik, itu saja, minta kita sampaikan, sekali lagi, Barakoblohufikum, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.